Dan untuk membahasnya telah hadir psikolog anak dan keluarga Mira Amir dan juga sosiolog Imam Prasodjo. Selamat siang Pak Imam, selamat siang Ibu Mira. Saya ke Pak Imam dulu. Pak Imam, menurut Anda kasus yang dicerbuan dan pekalungan ini sudah masuk dalam kategori bunuh diri apa belum sih sebetulnya? Saya kira kita terlalu dini ya untuk bisa menyimpulkan apakah ini bunuh diri atau dibunuh. Dan dibunuh oleh siapa gitu kan. Nah kita sambil menunggu itu nanti kita bisa terus amati. Tapi yang jelas bahwa ada anak yang menjadi korban itu menjadi perhatian kita bersama. Karena anak saya tidak yakin dia akan secara sendiri itu berinisiatif untuk melakukan bunuh diri. Jadi pasti dia kemungkinannya sangat mungkin adalah dibunuh atau disuruh untuk bunuh diri. Jadi itu yang menjadi soal saya kira kita berkumpul di sini. Nah kalau Ibu Mira sendiri ini kan ada anak sedata kami ini 11 tahun. Tapi kalau misalnya menurut Anda ini anak ini sudah bisa dikategorikan ada kekerasan kah? Atau seperti apa sih menurut dinjauan dari? Ya sepertinya memang datanya belum lengkapnya di sini ya. Tapi memang kalau diamati dari kasus ini adalah anak ini sepertinya tidak dengan sendirinya melakukan upaya bunuh diri. Misalnya dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain gitu ya. Memang ada beberapa anak yang mampu untuk melakukan bunuh diri. Tapi di sini sepertinya disuruh ataupun mungkin juga dibohongi. Jadi si anak ini tidak tahu bahwa apa yang dia minum itu adalah bisa menghabisi nyawanya sendiri. Kalau dari Pak Imam sendiri sebetulnya ini kan ada diduga. Ini semua masih bentuknya dugaan Pak Imam. Tapi kan kemudian ini orang-orang bertanya-tanya ada racun serang tidak di situ. Ada dua keluarga yang meminum pada waktu yang bersamaan. Tapi kan dugaan ini kuat sekali ini bunuh diri. Tapi menurut Pak Imam sendiri ini dugaan belum cukup untuk membuktikan bahwa ini? Ya lagi belum cukup. Karena saya secara awam ya saya melihat apalagi ada pihak lain di luar keluarga pacar dari salah satu korban gitu. Apakah iya dia itu ikut terlibat dan secara emosional terus kemudian menyediakan diri untuk melakukan bunuh diri. Nah oleh karena itu saya masih belum bisa untuk ambil kesimpulan menunggu bagaimana investigasinya. Tapi yang jelas saya sependapat bahwa anak itu saya terlalu kecil lah kemungkinannya itu dia itu melakukan upaya bunuh diri. Nah oleh karena itu yang dewasa itu cenderung menjebak atau mendorong dia untuk melakukan hal yang sama. Oke kalau kita cermati dalam kasus-kasus umum Pak Imam sebetulnya yang menyebabkan seseorang ini memutuskan untuk bunuh diri ini faktornya seperti apa sih? Ya secara umum lagi-lagi kita tidak bisa menganalisis kasus ini. Tetapi secara umum kalau pendekatan sosiologis selalu kita itu melihatnya dari kaca mata sosial. Jadi misalnya tadi ada indikasi bahwa ini terjerat hutang. Tapi pada saat yang sama juga tidak ada social support. Jalan keluar atau tempat orang itu untuk datang mengadu, menyelesaikan masalahnya, mendapatkan advice. Nah itu tertutup rapat sehingga kehilangan harapan untuk bisa menyelesaikan. Nah saat dia itu mengalami kebingungan seperti itu, orang bisa saja itu mengambil keputusan-keputusan yang sangat drastis karena tidak adanya social support. Tapi kan seharusnya kalau misalnya dia kemudian punya keluarga, paling tidak kan ada yang bisa mencegah, ada yang kemudian bisa saling berdiskusi begitu. Justru itu. Jadi dalam situasi problem ekonomi, problem finansial yang begitu sulit, walaupun ada keluarga, belum tentu keluarga itu berfungsi sebagai support sosial. Oleh karena itu dalam banyak kasus, masalah-masalah yang menghinggapi dirinya dan kemudian dia mengalami kebingungan yang luar biasa, itu memang membutuhkan orang-orang di lingkungannya untuk ikut terlibat menyelesaikan. Oke, kalau Ibu Mira dari tinjauan psikolog sendiri seperti apa mengenai kasus bunuh diri? Ya, dari, melanjutkan pendapat Pak Imam adalah ketika keluarga ini ataupun keluarga yang lainnya menghadapi suatu permasalahan ekonomi di sini gitu ya, si keluarga ini mengatasi permasalahannya dengan secara terbatas. Skopingnya dilakukan secara sangat terbatas di mana kenyataan bahwa mereka sedang dijerat hutang, mereka merasa saya nggak mampu untuk mengatasi hal tersebut. Nggak mampu untuk melakukan kontrol terhadap masalah yang ada. Nah, ini sepertinya kalaupun memang kasus ini berupa kasus bunuh diri masal, itu adalah anggota-anggota keluarga itu juga saling menularkan, terutama mungkin dari orang tua gitu ya, menularkan bahwa kita nggak mampu perbuat apa-apa terhadap masalah yang ada. Jadi mereka nggak ada harapan lagi, nggak ada upaya apa lagi. Keputus asa akhirnya mentok gitu dengan masalahnya, akhirnya dia mengambil jalan yang pintas. Oke, ini Pak Pak Imam. Pak Imam sepertinya kalau selain dari faktor hutang dan juga keuangan yang kemudian memotivasi orang untuk melakukan aksi bunuh diri, ada tidak sih faktor-faktor lain yang kemudian bisa saja membuat orang mengambil jalan pintas ke arah bunuh diri? Ya, dalam sejarah kemanusiaan ya, umat manusia ini bunuh diri memang macam-macam sebabnya. Nah, rasa nasionalisme yang berlebihan yang kemudian dia mengalami kekalahan misalnya seperti apa yang terjadi waktu Jepang kalah Perang Dunia Kedua, itu juga terjadi bunuh diri. Karena itu adalah bagian dari upaya untuk menebus rasa malunya. Jadi tidak selalu melulu mengenai depresi begitu ya? Ya, itu mungkin juga depresi juga karena hanya kalah gitu kan. Tetapi pada saat yang sama juga mungkin ada faktor-faktor keagamaan yang memungkinkan orang itu bisa saja. Karena kepercayaan tertentu, saya meteringat kasus pembunuhan apa, bunuh diri masal di Guyana dulu. Nah, itu juga bisa terjadi. Tapi untuk kasus ini saya tidak yakin bahwa itu karena hal-hal kaitannya dengan keagamaan. Jadi saya lebih menduga ini karena satu masalah himpitan ekonomi, terus kedua pada saat itu terjadi tidak ada social support, tidak ada financial support juga yang disediakan oleh negara untuk mengatasi kalau orang mengalami utang seperti ini misalnya. Tapi bisa tidak sih kita kemudian mengklasifikasi, paling tidak pelaku bunuh diri ini biasanya terjadi pada profil masyarakat jenis seperti apa? Bisa tidak sih? Ya, kalau ya tentu yang namanya himpitan ekonomi bisa dialami oleh kalangan bawah maupun atas. Tetapi kalangan bawah malah seringkali social supportnya seringkali untuk komunitas kita itu kuat. Yang menjadi pertanyaan adalah sekarang ini kok justru itu menjadi makin melemah. Nah, biasanya bunuh diri di kalangan eksekutif muda ya yang karena mungkin gagal bisnis atau apa gitu, itu seringkali tumbuh karena memang di kalangan elit seringkali social supportnya lebih lemah. Tapi kalangan bawah harusnya masyarakat komunal itu keluarga bisa mengatasi. Tapi kalau jenis utangnya sampai 700 juta, ya itu memang masalah yang mungkin sulit sekali diatasi untuk bisa... Ya, saya ke Bumira. Bumira itu sebetulnya saya masih penasaran, kenapa orang itu akhirnya memutuskan untuk bunuh diri? Padahal kan mungkin tingkat pendidikan dan juga kemudian jenis pekerjaan itu mungkin tidak langsung berkolerasi dengan alasan itu. Apakah itu semua tidak berpengaruh? Semakin dia berpendidikan, semakin dia bisa berpikir, paling tidak lebih jernih lah. Kenapa dia langsung mengambil jalan pintas? Terkadang juga memang secara psikologis ketika kita bicara mengenai latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, juga ada faktor psikologis yang berperan ya. Jadi memang dikatakan beberapa profil, kepribadian atau karakteristik seseorang itu turut berbicara pada kasus-kasus bunuh diri. Contohnya mereka yang cenderung pesimis itu akan menjadi lebih sulit untuk melihat harapan ataupun menangkap prospek dari jalan luar dari masalah yang ada. Ataupun mereka yang cenderung introvert. Meskipun social supportnya mungkin ada gitu ya, tapi mungkin dia juga tidak mampu untuk mengkomunikasikan permasalahannya dengan benar ataupun mencari solusi dari luar yang dia bisa dapatkan. Itu mempersulit way out mereka untuk bisa lepas dari hal-hal yang... Kalau mengenai dari segi umur, ini anak juga bisa mengalami kah? Anak sebenarnya juga iya. Nah itu kalau anak kan biasanya kita bisa, dia ini meniru mungkin, atau saya tidak tahu. Tapi kira-kira apa alasan yang kemudian membuat seorang anak mau melakukan aksi bunuh diri? Dari pengobatan saya pribadi di klinik adalah anak-anak yang mempunyai dorongan untuk melakukan upaya bunuh diri adalah mereka yang dari riwayatnya mengalami kekerasan mulai dari tingkat yang ekstrim mungkin ya, tapi juga bisa bahkan yang sederhana saja, yang mungkin sebagian kita mengatakan, ah itu cuma becandaan, ah itu cuma olok-olok saja. Itu juga saya temui bisa menjadi faktor penyebab anak ini meniliki tentunya. Oke, Pak Imam, lalu kemudian kita berbicara, skupnya luas lagi. Di tengah masyarakat kemudian, apa yang kemudian masyarakat bisa lakukan paling tidak untuk mencegah ada seseorang untuk melakukan aksi bunuh diri? Ada tidak sih, Pak Imam? Ya secara nasional, sebenarnya dalam situasi perubahan yang luar biasa, itu seringkali terjadi dislokasi. Jadi kita lihat orang kaya raya kayak Whitney Houston saja bisa bunuh diri. Di masyarakat kita, ya perubahan yang begini cepat, seringkali mendorong orang itu menginginkan sesuatu sebagaimana apa yang terjadi di dalam, di lingkungan kita, tapi dia tidak bisa mencapai. Sehingga terjadi proses yang dislokasi tadi. Nah, dalam situasi yang sangat ekstrim, maka orang menjadi mudah sekali untuk putus asa, mudah sekali untuk mengalami depresi. Dan ini tentu bidangnya psikolog. Tetapi yang kita amati adalah bahwa antara harapan dengan kenyataan yang semakin sulit dicapai, itu memudahkan orang untuk melakukan jalan-jalan pintas. Pada saat itu dia secara ekstrim tidak bisa memenuhi, maka seringkali keputus asa muncul. Dan itu dialami di setiap tingkatan. Upper class, middle class, maupun lower class, kelas bawah. Semua bisa mengalami? Bisa mengalami. Nah, tetapi himpitan ekonomi yang sekarang ini muncul, yang karena situasi ekstrim kebutuhan ekonomi tidak bisa mencukupi, kelas bawah target kemungkinan itu menjadi semakin besar. Semakin besar. Oke, baik kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen bukunya. Pemirsa jumlahnya akan segera kembali. Pirsah berbagai macam bunuh diri dilakukan di berbagai negara, di antaranya Jepang, salah satunya hara kiri atau bunuh diri ala Jepang, menjadi salah satu tradisi negara Sakura ini. Hara kiri dilakukan dengan cara menusukan samurai ke perut sang pelaku hingga tewas. Namun tradisi ini makin berkembang dengan beragam cara, mulai dari menusukan samurai, menenggak racun, hingga gantung diri. Dan berikut kota-kota di Jepang yang banyak warganya melakukan aksi bunuh diri. Ya, kalau kita cermati mengenai grafik yang baru saja kita tampilkan, Pak, yang berarti ini sesuai dengan apa yang bilang Anda tadi katakan, ini bahwa sebetulnya faktor budaya ini juga sangat berpengaruh ya terhadap aksi bunuh diri ya? Pada saat yang sama, di dalam masyarakat yang sangat rigid hubungan sosialnya, terus kemudian mereka cenderung tertutup, linier, itu juga akan rentang. Nah, oleh karena itu, kalau kita itu ingin supaya kasus-kasus ini tidak terjadi secara massal, maka yang harus kita lakukan, pemerintah maupun masyarakat adalah memperbesar forum-forum sosial. Nah, didorong semua anak ya maupun warga itu untuk melakukan jalinan-jalinan. Tidak hanya dalam satu komunitas, tapi beragam komunitas. Itu akhirnya melakukan, Anda bisa bayangkan kalau seandainya temannya cuma satu, kelompoknya cuma satu. Terus kemudian pada saat mengalami kesulitan, di situ tidak bisa menyelesaikan, maka tidak ada lagi. Tapi kalau terjadi multiple associations, ada multiple groups yang dia bisa kembangkan, gitu. Maka kecenderungan untuk bunuh diri menjadi semakin kecil. Nah, tapi multiple associations itu harusnya difasilitasi pemerintah. Sehingga forum-forum, kalau dalam kasus anak muda, forum bermain, forum olahraga, forum belajar, itu harus disebarkan di banyak komunitas. Tapi ada tidak sih cara spesifik yang kemudian umum dilakukan aksi bunuh diri kalau di luar negeri, Pak Imam, menurut pengamatan Anda? Saya kira itu. Jadi kalau di negara maju kan tentu ada counseling secara khusus. Kalau di kampus dulu saya masih ingat betul teman-teman itu mengalami stres, gitu. Dia tahu persis ada tempat di mana dia bisa mengadu secara profesional orang yang menangani itu. Kalau di Indonesia, kalau stres ya paling ke mana? Saya tidak tahu, ke tetangga berangkali, gitu. Nah, itu ya social support. Kadang-kadang itu menambah stres juga kalau orangnya. Menambah stres, menambahnya resolusi, menambahnya nambah stres. Kalau orangnya tidak tepat, gitu. Kalau secara psikologis ini kalau di arah kiri ini budaya di Jepang ini seperti apa sih budaya tampaknya lebih berpengarah dari ini? Ya, itu memang menjadi salah satu penyebab terjadinya bunuh diri, gitu. Jadi selain keadaan psikologis individual, secara sosial lingkungan juga bisa berperan seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya memang budaya, bukan budaya, tapi paling tidak bunuh diri ini bisa menimpa siapapun. Kalangan terpelajar seperti apa, tingkat masyarakat ekonomi seperti apapun. Berarti tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya kita ini tidak melakukan aksi bunuh diri, gitu. Ya, biasanya kan kalau di negara kita mungkin lebih pada pendekatan spiritual, ya. Pendekatan agamis, gitu. Jadi, itu yang salah satunya bisa diupayakan demikian. Tapi memang kalau pada anak-anak, khususnya seperti saran Pak Imam tadi, bahwa lingkungan, lingkungan rumah, ataupun lingkungan sekolah, itu tidak mengambil enteng, ataupun menganggap sesuatu hal yang remeh, gitu. Setiap kali ada pelontaran dari anak-anak, meskipun sederhana. Kadang-kadang, mengungkapan, aku lebih baik mati aja deh. Oke. Kita akan membicakkan lagi mengenai apa peran pemerintah dan juga sekolah. Paling tidak mencegah hal-hal serupa untuk terjadi di lingkungan mereka di segmen berikutnya. Pemirsa jumlahnya akan segera kembali. Ya, pemirsa kita sampai di segmen terakhir kita masih mengenai dialog mengenai bunuh diri. Ke Pak Imam. Pak Imam, bentuk dari peran pemerintah yang paling tepat, yang bisa dilakukan untuk mencegah aksi bunuh diri ini ada tidak sih? Pertama, mapping. Saya kira awareness campaign disertai dengan mapping. Jadi kampanye kepenyadaran bahwa dalam situasi seperti sekarang, itu memang RT, RW, tokoh masyarakat di setiap kampung, itu harus juga menyadari bahwa potensi untuk keluarga atau orang-orang tertentu mengalami kesulitan yang bisa berakhir pada bunuh diri itu ada. Nah, itu harus ada penekanan ke situ. Nah, tapi pada saat yang sama juga pemerintah harus berpikir keras bagaimana institusi-institusi, entah itu institusi ekonomi maupun sosial, itu harus ditumbuhkan. Sehingga pada saat orang itu mengalami kesulitan, dia tahu kemana jalan keluarnya, apa jalan keluarnya. Jadi kalau itu di bidang kesehatan kan ada, tapi di bidang ekonomi apa yang paling baik? Bidang sosial seperti apa? Nah, pada saat yang sama tenaga-tenaga profesional, seperti psikolog yang ada di samping saya ini juga, bagaimana itu ikut membantu, mengerahkan ke, mendirikan lembaga-lembaga konseling yang tersebar tidak hanya di atas, tapi juga di bawah, karena kebanyakan psikolog itu ke atas yang saya lihat. Jadi bagaimana mereka juga membantu yang ke bawah. Saya kira gerakan seperti itu harus dimulai, dan pemerintah harus punya upaya-upaya kesanaan. Apalagi menjelang pemilu gitu ya Pak Imam ya? Kalau pemilu lain lagi, nanti harus disiapkan kira-kira nanti mana orang yang sudah kelanjur utang begitu banyak, dan potensinya nggak menang, nah itu juga perlu diamati. Itu potensinya tinggi gitu ya Pak Imam. Potensinya tinggi juga untuk bunuh diri. Saya ke Ibu Merah, kalau dari tinjalan psikologi sendiri, sebetulnya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah orang melakukan aksi bunuh diri? Iya, seringkali memang juga peristiwa bunuh diri ini didahului oleh pemikiran-pemikiran irasional, bagaimana seseorang juga mempersepsikan secara salah mengenai kenyataan yang dia hadapi. Jadi misalnya kalau kita kaitkan dengan pemilu gitu ya, sudah di atas kertas mungkin kemungkinannya adalah kecil gitu, tapi masih utang sana-sini, nah itu juga itu riskan sekali. Tapi ada tanda-tandanya tidak sih, kira-kira kalau melihat dari psikologi ini orang yang bertindak seperti apa, ini sudah bisa diciri-ciri ini, wajahnya ini orang-orang sudah bisa kelihatan, itu ada tidak sih kalau dari psikologi sendiri? Iya, ketika seringkali membuat penilaian yang salah, tidak sesuai kenyataan itu tadi gitu ya. Nah wajahnya, ada nggak? Nah wajahnya, ada nggak potensi, nggak ada. Ya apapun sebenarnya bisa gitu ya, jadi lebih internal lagi adalah ya itu tadi, apakah dia sulit untuk mengukur antara kemampuannya dengan kenyataan, lalu dibandingkan lagi nanti dengan harapannya gitu kan, lalu apakah dia juga cenderung sebenarnya pesimis dan mempunyai keperibadian yang introvert. Tapi pasti ada tanda-tandanya, mungkin tidak orang tiba-tiba satu hari dia bersikap terbuka gitu, biasa saja besoknya tiba-tiba. Biasanya kan tekanan itu tidak langsung satu hari itu terjadi, lalu dia memutuskan untuk melakukan bunuh diri itu tadi. Yang saya sering dapatkan adalah paling enggak dia sudah mempersiapkan caranya, paling simpel saja caranya saja, itu juga butuh waktu gitu. Kalau Pak Iman mungkin ada tambahan Pak, kalau kira-kira kalau misalnya cuma pemerintah melakukan mapping, apakah itu cukup efektif? Karena kan kita berbicara mengenai motivasi seseorang di sini. Ya, tentu orang yang tahu orang itu punya potensi atau tidak dalam situasi, saya tidak tahu kalau bunuh diri ya, tapi saya tahu banget kalau teman saya lagi resah. Nah, problemnya adalah kita sudi enggak untuk meluangkan waktu mendengarkan orang berkeluh kesah, itu pertama. Terus yang kedua, dia tidak meminta kita berinisiatif untuk datang dan kemudian memberikan perhatian. Nah itu jadi caring society itu harus dibangun menurut saya. Problemnya kan banyak sekali orang yang pengen ngomong, aduh sorry, enggak ada waktu saya. Nah, pada saat dia itu lakukan kayak gitu ke banyak orang dan ternyata tidak semuanya memberikan waktu, maka dia menjadi bergulat dalam pikirannya sendiri. Tapi yang paling baik adalah kita proaktif melihat orang, ya kadang-kadang saya kalau melihat teman-teman yang lagi, ini nanti setelah pemilu, ini supaya lebih up to date gitu. Kita amati, jangan sampai misalnya kandidat-kandidat tertentu, itu terus kemudian setelah kalah, itu dibiarkan menyendiri. Karena itu potensinya luar biasa, sudah ada bukti, paling tidak dia terkapar gitu kan. Nah itu harus ada orang yang keluarga-keluarga dekatnya paling tidak. Baik, berarti kuncinya kepedulian masyarakat. Terima kasih Pak Iman telah bergabung bersama kami, terima kasih Bu Mira, selamat siang. Terima kasih Pak Iman, terima kasih.